Halo selamat malam pemirsa, asrama polisi tertua di Makassar, Sulawesi Selatan, musnah terbakar sore tadi. Bersama saya, Mirta Suri, inilah iNews Malam telengkapnya. Dua karyawati toko berhasil menggagalkan aksi pencurian handphone. Aksi heroik ini terjadi di sebuah kontra handphone di desa Bajong, Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah minimarket di Pagedangan, Kabupaten Tanggerang, Banten, disatroni kawanan perampok. Para pelaku sempat menyekap karyawan sebelum dikepung warga dan polisi. Lesti Kejora dan Rizky Vilar memenuhi panggilan penyidik Barres Krim Polri. Diperiksa 5 jam terkait kasus investasi bodong DNA Pro, pasangan arti kasat narkoba Polres Binjai AKP Firman Immanuel Perangin Angin. Dicopot dari jabatannya buntut dugaan penjebakan dan penangkapan remaja yang menerima narkoba. Pencopotan dilakukan kapoda Sumatera Utara setelah video dugaan penjebakan oknum polisi viral dan menuai kecaman. Tugas potong badan mobil yang kertabrak KRL di perlintasan kita yang mendefok. Informasinya sesaat lagi. Sebuah minibus terjun ke jurang akibat jalan longsor di Simalungun, Sumatera Utara. Tiga penumpang selamat namun kondisi mobil rusak parah. Prostitusi perempuan di bawah umur dibongkar personil Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau. Praktik yang melibatkan siswa SMP itu berjalan beberapa tahun terakhir. Warga yang didominasi ibu-ibu memadati kantor pos Ahmad Rifai Palembang, Sumatera Selatan untuk mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng. Akibat tidak tahan mengantri seorang nenek pingsan dan terpaksa dievakuasi petugas kantor pos. Presiden Jokowi Dodo minta kasus korupsi minyak goreng diusup tuntas. Kejaksana anggung telah menetapkan empat tersangka. Permukiman warga di Medan yang berdampak jerob setinggi 50 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Perang ibu diamankan lantaran aniaya anak kandungnya yang sering buang air besar di celana. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa seorang anak di bawah umur dianiaya ibu kandungnya di Landah, Kalimantan Barat. Penganiayaan ini dilakukan ibu hanya karena korban buang air besar di celana. Kabar baik bagi Anda yang hendak mudik lebaran. Pemerintah membuka mudik gratis menggunakan kapal laut. Bosko pendaftaran dibuka di Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemudik dari Jakarta menuju wilayah kepulauan di Sumeneb, Jawa Timur mulai terlihat di Pelabuhan Kalianget sejak sepetan terakhir. Dan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas kendaraan, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur. Bandara ini diharapkan bisa membuka isolasi pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura. Sementara itu pemirsa pemerintah mengajak masyarakat tidak berpergian ke luar negeri memanfaatkan libur panjang lebaran. Karena kasus corona di negara lain justru sedang meningkat. Seperti saat ini terjadi di Shanghai, China, tengah menerapkan lockdown. Inter Milan melaju ke final Coppa Italia pertama kalinya setelah 11 tahun usai singkirkan AC Milan. Pemirsa Liverpool sukses menggulung Manchester United 4 gol tanpa balas di laga bertajuk North West Derby. Kebenangan itu juga membawa The Reds ke puncak kelasman Liga Primer Inggris. Liga Spanyol Villarreal meraih poin penuh kalau menjamu Valencia pada laga tengah pekan. Presiden Arnold dan Juma membawa The Yellow Submarine menang 2 gol tanpa balas. Inter Milan sukses menghajar sang tetangga AC Milan dengan skor pelat 3-0 dalam partai lag kedua semifinal Coppa Italia. Lautaro Martinez menjadi bintang kemenangan Il Nera Zuri dengan memborong 2 gol untuk melaju ke partai puncak. Seekor anjing laut lahir di pantai Oahu Hawaii. Kelahiran satu waliar yang hampir punah itu tertangkap kamera lewawan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews malam. Pemirsa kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Akhirnya saya Mirva Zuri dan kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.